saya buka sendal opa checker saya kita coba jalan disini ya teman teman ini gak begitu hey this is opa komen atuh komen komen itu kan gratis ya good morning everybody welcome to the vlog assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh this is opa so bagi ini bagi yang cerah berangin cerah tapi kok berangin ya opa ada di taman opa bersama kakek opa dia ada di sebelah sana lagi duduk sama mbak yang satunya and opa mau ngasih liat ke teman teman semua bahwa disini tuh ada beberapa bangunan tua serut dibelakangnya opa ada beberapa bangunan tua yang jarang dipake atau udah gak kepake dan ini juga ada play ground tempat anak anak untuk bermain ikuti seterus keseruan opa pagi ini let's go hello haaai langsung liatin oke jadi teman teman ini dia beberapa bangunan yang udah lama gak kepake opa ngasih liat ya jadi ini tuh emang udah lama banget terus ngangkerah gitu aja gak kepake ini ada di bagian deket pantai depan sebelah kanan menuju tempat untuk hiking dan disamping bangunan itu ada play ground tempat mainan kanak-kanak kecil sih cuman sebenernya ini rame banget kalo pas sore dan karena sekarang lagi lockdown jadi anak anak gak boleh kesini jadi ini sepi so kenapa opa pagi ini kesini karena sekarang gak ada orang jadi kita boleh kesini jadi kita cuman bertiga disini dan disamping opa seperti biasa kita tinggal di diket pantai jadi langsung ke pantai nah itu dia ini pantainya ditutup ya teman teman bisa lihat emang ditutup dimana mana ditutup gak bisa masuk nah kita lihat mantainya ombaknya ombaknya cukup gede anginnya juga gede sepi ya ini pokoknya ini nanti kalo udah gak ada corona gitu pasti udah rame banget yang segini tuh orang-orang yang jualan payung jualan tikar minuman itu udah pada rame banget biasanya dan kesebelah sana itu ada arena olahraga untuk para loyanka seperti teman-teman lihat disitu ada beberapa nenek-nenek dan kakek-kakek yang sedang berolahraga dan itu bangunan yang kedua tua itu itu dipakai ya kalau yang itu dan ini tadi bangunan yang opa udah bilang sebelumnya yang nggak dipakai ini playgroundnya kita jalan kedepan dikit tuh bangunannya dan disini tuh ada alat untuk kalormatik ya di Indonesia itu namanya kita coba ya opa buka sendal opa cekir saya kita coba jalan disini ya teman-teman ini gak begitu sakit ya soalnya yang opa injek itu yang sering ibu-ibu atau nenek-nenek injek mungkin kalo disebelah sananya rada nah disebelah sininya rada sakit kalo opa ini nginjeknya bagian yang orang sering nginjek nah ini dia teman-teman tuh kan bisa dilihat jadi bangunannya udah tua kalau jalan kesebelah sana akan kelihatan lagi mengerikan sih serem serem banget sebenarnya kalau malam hari terutama dan disini ada beberapa pohon dari bukan pohon ada ini namanya apa mbok sereh ya ini sereh ini sereh bapak-bapak dimintain pelit amat ya nggak kasih nah wuh ini sakit lumayan oke wuh nah itu kakek opa sama mbok dewar nah itu dia teman-teman tadi opa udah ngasih lihat ke teman-teman semua jadi disini tuh ada bangunan tua ada playground gitu dan ada tempat olahraga buat loyanka atau buat nenek-nenek ini oke gimana kabar kamu semuanya so yang penting yang pasti pagi ini jangan lupa ngopi jangan lupa sarapan buat stamina biar kerjanya semakin semangat oke teman-teman opa sekarang harus olahragain kakek jadi mungkin dari opa segitu dulu ya buat pagi ini itu dia kakek opa kakek opa lagi udah pake jaket soalnya disini anginnya memang udah serewing-serewing gitu terima kasih buat teman-teman yang nonton videonya opa jangan lupa komen subscribe like and share nya dan saya doain teman-teman semuanya selalu sehat selalu semangat dan channel-channel kamu semua juga semakin berkembang sukses terus dari opa wahyu 85 buat semua-semuanya yang dimanapun kamu mau alright thank you so much for watching i'll see you in another video peace